Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Pentecostal bagi kita semua. Allah, saya berharap kesemua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dimampukan Tuhan dalam melaksanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam Minggu Pentecostal ini. Tertulis dalam kitab Yohannes 20 ayat 19 sampai 23. Yohannes 20 ayat 19 sampai 23 beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama Minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang yang unik. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Dosanya dia puni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, Dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, Kita sudah sampai pada Minggu Penta Kosta. Minggu peringatan hari turunnya roh kudus. Dimana dalam Minggu-minggu Penta Kosta, Yang selalu menjadi penekanan adalah, Bagaimana roh kudus itu, Roh Allah itu, Selalu berkuasa, Menjadi penopang utama di dalam kehidupan orang percaya. Untuk melanjutkan misi pemberitaan, Untuk melanjutkan pewartaan kerajaan alam, Di tengah-tengah dunia ini. Dalam Minggu-minggu Penta Kosta, Kita akan selalu diingatkan, Bahwa, Engkau mampu bertahan saat ini. Engkau boleh tetap setia, Dan sabar saat ini. Menanggung semuanya, Di dalam sukacita. Semua itu, Hanya karena, Kuasa, Roh Allah, Di dalam kehidupan. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, Saya mau mengajak kita, Untuk memahami kembali, Tentang keberadaan roh Allah, Roh kudus, Di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana selalu mengambil peranan penting, Bagaimana roh kudus itulah, Yang menjadi penopang utama, Di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, Kalau kita melihat kembali, Kisah penciptaan, Bagaimana pada awalnya, Manusia itu belumlah menjadi manusia, Sebelum Allah mengembuskan, Nafas kehidupan, Memberikan rohnya, Kepada manusia itu. Ia hanyalah seonggok tanah, Ia hanyalah seonggok debu, Yang dibentuk, Menjadi patung, Yang tidak memiliki arti, Tidak sanggup melakukan apa-apa, Tidak bisa diandalkan, Di dalam dunia ini. Tapi lihatlah ketika Allah, Memberikan nafas kehidupan, Memberikan rohnya, Ke dalam tubuh manusia itu. Bukan hanya membuat manusia itu, Menjadi hidup saja, Tetapi menjadikan manusia itu, Lebih mulia, Daripada seluruh makhluk cintaan lain. Dan bukan hanya itu, Ini juga membuat manusia itu, Mampu melampaui, Dari segala keterbatasan, Dan kekurangan mereka. Manusia sanggup melakukan, Yang lebih besar, Dari apa, Yang bisa mereka pikirkan, Di dalam kehidupan mereka. Ia hanyalah seonggok tanah, Seonggok debu, Yang tidak memiliki arti, Tapi ketika Allah memberikan rohnya, Kepada manusia, Dia menjadi manusia, Yang sesungguh. Disinilah kita melihat, Peranan roh Allah itu, Memberikan sebuah perubahan baru, Sebuah perubahan yang lebih mulia, Yang lebih luar biasa, Dalam kehidupan setiap orang. Bagi siapa yang mau menerimanya, Maka dia akan dimampukan, Untuk melakukan, Melaksanakan sesuatu yang lebih, Dari apa yang, Pernah dia pikirkan. Hal kedua, Saya mau mengajak kita, Untuk melihat kembali, Dalam kitab kisah para rasul, Dimana ketika murid-murid itu, Sedang bertumpu, Roh Allah, Roh kudus hingga di atas mereka, Dalam bentuk, Menyerupai lidah api. Lihatlah perubahan, Yang terjadi dalam hidup mereka, Yang tadinya mereka memiliki, Keterbatasan, Pada akhirnya setelah roh, Kudus hingga di atas mereka, Akhirnya mereka mengalami, Perubahan yang luar biasa. Mereka sanggup berkata-kata, Dalam berbagai-bagai bahasa, Yang bukan hanya, Mereka mengerti saja, Tapi juga dimengerti, Dan dipahami oleh, Orang-orang banyak. Dan bukan hanya itu saja, Bukan hanya mampu, Berkata-kata dalam berbagai-bagai macam bahasa, Tapi murid-murid juga, Mampu melakukan, Sesuatu yang lebih, Seperti tanda-tanda bujijat, Yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat perubahan ini, Jadi pertanda bahwa, Kehadiran roh kudus itu, Mengangkat manusia, Mengalugerahkan karunia-karunia, Yang lebih indah, Yang lebih mulia, Untuk mengajak dan mengarahkan, Setiap orang kembali, Untuk percaya, Kepada, Yesus Kristus. Bahkan kita melihat, Dalam kitab epistel, Yang berbicara tentang, Raja Saul, Kita melihat bagaimana, Kehadiran roh Allah itu, Membuat Raja Saul, Mengalami perubahan yang luar biasa. Yang tadinya, Dia hanyalah, Seseorang yang sederhana, Yang biasa-biasa saja. Namun kehadiran roh Allah, Mengangkat dia, Membuat dia layak, Menjadi seorang raja. Juga sekaligus, Mengaruniakan karunia-karunia, Yang lebih, Dalam diri Raja Saul. Dia mampu, Menjadi pemberita, Dia mampu, Memberikan pengajaran, Dia mampu, Memberikan nubuatan-nubuatan, Yang menjadi, Masa depan bangsa itu. Nah, Dalam ketiga kisah tadi, Bapak Ibu Saudara, Saya mau mengajak kita, Untuk memahami kembali, Bahwa, Apapun, Yang kita perbuat, Sesuatu yang lebih, Sesuatu yang, Lebih besar, Itu bukan karena, Kemanusiaanmu. Tapi itulah, Topangan roh kudus, Di dalam kehidupanmu. Kita tahu, Kalau mengandalkan, Kemanusiaan kita, Kedagingan kita, Kesabaran itu, Ada batasnya. Kebaikan itu, Ada syarat-syarat, Yang selalu kita, Tapi ketika, Roh Allah lah, Yang menjadi, Penopang utama, Yang menjadi, Penggerak utama, Di dalam tubuhmu, Di dalam hidupmu, Maka bagaimanapun, Respon, Dari kebaikan, Yang telah engkau, Berbuat, Engkau tidak akan, Pernah berhenti, Untuk tetap, Melakukan kebaikan, Seberapa berat pun, Kesusahan, Yang sedang kita alami, Penderitaan, Yang sedang kita alami, Kita tidak akan, Bersungguh-sungguh, Kita tidak akan, Meninggalkan, Apa yang sudah, Dibebankan kepada kita, Tapi kita, Justru semakin, Lebih semangat, Lebih setia, Dan tentunya, Mengendalkan, Tuhan, Di dalam, Kehidupan kita, Kesabaran, Yang tanpa batas, Itu hanya, Mampu, Dilakukan, Dalam kuasa, Roh, Kudus saja, Kesetiaan, Yang melampaui, Segalanya, Itu hanya, Mampu, Dilakukan, Dengan, Mengendalkan, Kuasa, Roh, Kudus saja, Untuk itulah, Menarik, Untuk kita renungkan, Kembali, Bapak, Ibu, Saudara, Dalam minggu, Pentecostal, Bagaimana, Kita melihat, Keberadaan, Roh, Kudus, Itu di dalam, Kehidupan kita, Jangan, Jangan, Keberhasilan, Sesuatu, Yang lebih besar, Sesuatu, Yang lebih mulia, Sesuatu, Kebaikan, Yang kita lakukan, Selama ini, Kita menganggap, Itu hanya, Karena, Kemampuan, Dan, Kekuatan kita, Bukan, Atas dorongan, Dari, Kuasa, Roh, Kudus, Bukan, Karena, Penyertaan, Dari, Kuasa, Dan, Roh, Allah, Di dalam, Kehidupan, Kita, Kedalam, Dalam hal ini, Kita, Diajak, Kembali, Untuk, Merenungkan, Bagaimana, Roh, Kudus, Itu, Hadir, Di dalam, Kehidupan, Darah, Yang dikasihi, Tuhan, Kita, Yesus, Kristus, Perikom, Hari ini, Mengajak, Kita, Untuk, Merenung, Kembali, Tentang, Semua, Yang terjadi, Di dalam, Kehidupan, Kita, Lebih, Sesuatu, Yang menyangkut, Pengutusan, Pemuritan, Pemberitaan, Injil, Kembali, Kedepan, Di dalam, Kehidupan, Kita, Kita, Melihat, Bahwa, Dalam, Perikop, Ini, Murid-murid, Merasa, Takut, Murid-murid, Sedang, Dilanda, Suatu, Ketakutan, Yang besar, Bahkan, Mereka, Bersembunyi, Menutup, Pintu, Rapat-rapat, Mereka, Seperti, Mengindah, Dari, Apa, Yang harus, Mereka, Kerjakan, Memang, Manusiawi, Ketika, Murid-murid, Melihat, Tuhan, Yesus, Ditangkap, Ketika, Murid-murid, Melihat, Tuhan, Yesus, Disiksa, Ada, Ketakutan, Yang, Begitu, Besar, Dalam, Hidup, Murid-murid, Yang, Membuat, Mereka, Seperti, Menghindar, Supaya, Jangan, Ikut, Merasakan, Seperti, Apa, Yang, Dirasakan, Oleh, Tuhan, Yesus, Ketakutan, Yang, Mereka, Alami, Membuat, Mereka, Menutup, Diri, Membuat, Mereka, Meninggalkan, Tugas, Tadi, Terlebih, Melupakan, Eksistensi, Mereka, Bahwa, Mereka, Adalah, Murid, Yesus, Yang, Menjadi, Perpanjangan, Tuhan, Yesus, Untuk, Memberitakan, Berita, Kesukaan, Bahkan, Mereka, Selalu, Menutup, Diri, Seolah-olah, Mereka, Tidak, Berani, Lagi, Untuk, Melanjutkan, Tugas, Pemberitaan, Injil, Di, Dalam, Kehidupan, Mereka, Nah, Pertanyaannya, Bagi, Kita, Mengapa, Murid-murid, Menjadi, Ketakutan, Bukankah, Berbicara, Tentang, Apa, Yang, Dihadapi, Tuhan, Yesus, Ini, Ini, Sudah, Pernah, Dia, Beritahukan, Dahulu, Kepada, Murid-murid, Bahwa, Saatnya, Akan, Tiba, Anak, Manusia, Itu, Akan, Dihukum, Akan, Dikorbankan, Yesus, Tuga, Selalu, Mengatakan, Kepada, Mereka, Bukankah, Anak, Manusia, Itu, Telah, Dinubuatkan, Akan, Pergi, Meninggalkan, Kalian, Dia, Akan, Mengutus, Rohnya, Menjadi, Roh, Penghibur, Yang, Membuat, Anda, Tidak, Lagi, Perlu, Ketakutan, Di, Dalam, Kehidupan, Karena, Allah, Memberikan, Bukan, Roh, Ketakutan, Tapi, Roh, Keberanian, Yang, Selalu, Memampukan, Anda, Untuk, Memberitakan, Injil, Tapi, Mengapa, Murid-murid, Selalu, Menjadi, Ketakutan, Dalam, Peripot, Dalam, Hal, Ini, Juga, Mungkin, Kita, Perlu, Merenungkan, Tentang, Apa, Selalu, Terjadi, Di, Dalam, Hidup, Kita, Dalam, Situasi, Situasi, Yang, Kita, Alami, Mungkin, Kita, Juga, Pernah, Mengalami, Hal, Yang, Demikian, Kita, Menjadi, Menutup, Diri, Kita, Menjadi, Memutus, Kebaikan, Itu, Kita, Menjadi, Menutup, Hati, Ini, Bahkan, Menganggap, Tidak, Perlu, Lagi, Yang, Sudah, Kita, Perbuat, Selama, Ini, Dalam, Kehidupan, Ini, Yang, Berbicara, Tentang, Kebaikan, Dan, Pemberitaan, Injil, Maka, Dalam, Hal, Inilah, Kita, Perlu, Renungkan, Kembali, Saudara, Saudara, Bagaimana, Keberadaan, Eksistensi, Roh, Allah, Kuasa, Roh, Kudus, Itu, Di, Dalam, Kehidupan, Orang, Percaya, Saat, Ini, Jangan, Jangan, Kita, Sudah, Melupakan, Jangan, Jangan, Kita, Menganggap, Tidak, Ada, Padahal, Sudah, Banyak, Yang, Perbuat, Padahal, Sudah, Banyak, Yang, Kita, Lakukan, Yang, Membuat, Kita, Sanggup, Melakukan, Semua, Itu, Padahal, Kita, Sudah, Bertahan, Dimampukan, Bertahan, Lebih, Besar, Dari, Sini, Sudah, Kita, Lewatkan, Sudah, Kita, Menangkan, Bersama, Kuasa, Roh, Alam, Tapi, Kenapa, Sekarang, Kita, Menjadi, Takut, Kenapa, Sekarang, Kita, Menjadi, Membahasi, Bahkan, Menutup, Diri, Satu, Yang, Harus, Kita, Paham, Bapak, Ibu, Saudara, Bahwa, Kuasa, Roh, Kudus, Akan, Bekerja, Ketika, Seseorang, Mau, Memberikan, Hidupnya, Mau, Memberikan, Tubuhnya, Mau, Memberikan, Pikirannya, Untuk, Dikuasai, Untuk, Digerakkan, Oleh, Kuasa, Roh, Kudus, Saja, Roh, Kudus, Itu, Akan, Bekerja, Ketika, Seseorang, Itu, Akan, Memberikan, Hidupnya, Sepenuhnya, Untuk, Dikuasai, Dan, Dimampukan, Oleh, Kuasa, Roh, Kudus, Itu, Sebabnya, Paulus, Sering, Mengingatkan, Kepada, Jemaat, Jemaat, Yang, Selalu, Dia, Layan, Seperti, Dalam, Kitab, Thessalonica, 5, Ayat, 19, Paulus, Mengatakan, Kepada, Mereka, Janganlah, Padapkan, Roh, Jangan, Menganggap, Rendah, Nubuat, Nubuatan, Karena, Ketika, Engkau, Menganggap, Rendah, Nubuat, Nubuatan, Maka, Engkau, Akan, Memadapkan, Kuasa, Roh, Kudus, Itu, Juga, Kita, Pernah, Mendengar, Perkataan, Firman, Yang, Mengatakan, Bahwa, Memang, Penurut, Tapi, Ingat, Daging, Itu, Lemah, Kir, Kir, Dunian, Anggot, Di, Ala, Galedu, Iyap, Matang, Artinya, Bagaimana, Kehadiran, Roh, Kudus, Itu, Kemampuan, Kita, Itu, Akan, Selalu, Sejalan, Ketika, Kita, Dikuasai, Dan, Dimampukan, Oleh, Roh, Kudus, Tapi, Ketika, Kita, Menutup, Diri, Tapi, Ketika, Kita, Mengatakan, Sudah, Selesai, Maka, Disitulah, Penyesalan, Terbesar, Di, Dalam, Kehidupan, Kita, Sebagai, Orang, Orang, Saya, Untuk, Itulah, Ketika, Kita, Membaca, Perikob, Ketika, Murid-murid, Sedang, Dalam, Situasi, Ketakutan, Yang, Luar, Biasa, Mereka, Mengurung, Diri, Menutup, Pintu, Rapat-rapat, Yesus, Hadir, Di, Tengah-tengah, Mereka, Yesus, Hadir, Di, Tengah-tengah, Mereka, Dan, Berkata, Kepada, Mereka, Damai, Sejahtera, Bagikan, Makan, Yesus, Mengatakan, Dua, Kali, Damai, Sejahtera, Bagikan, Setelah, Yesus, Menunjukkan, Tangannya, Dan, Lambungnya, Yang, Menjadi, Tanda, Penyiksa, Penyalipan, Yang, Diterima, Oleh, Tuhan, Yesus, Yesus, Mengingatkan, Kepada, Mereka, Damai, Sejahtera, Bagikan, Tentu, Ini, Mengatakan, Kepada, Kita, Bapak, Ibu, Saudara, Bagaimana, Hal, Yang, Paling, Utama, Dalam, Penerimaan, Roh, Kudus, Adalah, Hidup, Dan, Hati, Yang, Dipenuhi, Oleh, Shalom, Allah, Damai, Sejahtera, Yang, Dari, Allah, Bukan, Menggambarkan, Hanya, Ketika, Tidak, Sedang, Berperang, Dan, Nati, Kimar, Bada, Dan, Alana, Merselisih, Paham, Asadidog, Merdamai, Supaya, Dikatakan, Berdamai, Bukan, Juga, Tentang, Keadaan, Hidup, Dimana, Kita, Tidak, Berkekurangan, Dimana, Kita, Tidak, Sedang, Kelaparan, Dimana, Hidup, Kita, Sedang, Berkecukupun, Ataupun, Berkelimpahan, Sehingga, Kita, Mengatakan, Kita, Sedang, Berdamai, Dalam, Hal, Ini, Yesus, Mengingatkan, Kepada, Mereka, Ini, Berbicara, Tentang, Keadaan, Hati, Keadaan, Hidup, Dimana, Dia, Sadar, Akan, Situasi, Yang, Sedang, Dihadapi, Tapi, Percaya, Tuhan, Juga, Sedang, Bersama, Dengan, Dia, Artinya, Yang, Mau, Kita, Lihat, Dalam, Hal, Ini, Susah, Pun, Itu, Dia, Tidak, Menjadi, Bersungut, Sungut, Dia, Tidak, Menjadi, Melemah, Karena, Dia, Tahu, Ini, Adalah, Bahagian, Dari, Proses, Iman, Yang, Sedang, Dia, Lakukan, Dia, Juga, Tahu, Ini, Juga, Bisa, Bawa, Kebaikan, Di, Dalam, Kehidupan, Susah, Dia, Tidak, Bersungut, Senang, Juga, Dia, Tidak, Menjadi, Tinggi, Hagi, Tidak, Melupakan, Ini, Semua, Hanyalah, Karena, Kebaikan, Tuhan, Di, Dalam, Kehidupan, Jadi, Namai, Sejahtera, Yang, Dia, Maksud, Ketika, Dia, Mengatakan, Kepada, Murid-murid, Damai, Sejahtera, Bagi, Kami, Ini, Adalah, Berbicara, Tentang, Konsep, Bahwa, Apa, Yang, Engkau, Hadapi, Saat, Ini, Engkau, Sedang, Dibentuk, Dan, Dibangun, Oleh, Allah, Maka, Perdamaikan, Hatimu, Perdamaikan, Hidupmu, Dengan, Situasi, Terlebih, Dengan, Tuhan, Dimana, Kau, Masih, Percaya, Bahwa, Tuhan, Masih, Bersama, Dengan, Karena, Situasi, Hati, Yang, Demikian, Yang, Akan, Sanggup, Menerima, Kuasa, Roh, Allah, Situasi, Hati, Yang, Demikian, Yang, Akan, Mampu, Menghadirkan, Roh, Kudus, Di, Dalam, Hidup, Tidak, Lagi, Dikuasai, Oleh, Keinginan, Ketakutan, Kehampaan, Secara, Manusia, Tapi, Secara, Penyerahan, Total, Disinilah, Kita, Dimampukan, Di, Dalam, Kuasa, Roh, Kudus, Yesus, Menginginkan, Murid-murid, Itu, Hidup, Di, Dalam, Damai, Sejahtera, Yesus, Mengatakan, Mari, Berdamailah, Ingat, Ini, Bukan, Akhir, Dari, Segalanya, Ini, Bukan, Sesuatu, Yang, Lebih, Berat, Yang, Akan, Engkau, Temui, Maka, Yakinkan, Dan, Sadarlah, Bahwa, Tuhan, Tidak, Pernah, Meninggalkan, Murid-murid, Harus, Menerima, Keadaan, Itu, Murid-murid, Harus, Tetap, Mengandalkan, Tuhan, Juga, Harus, Kembali, Melanjutkan, Visi, Dan, Misi, Yang, Pernah, Diberitakan, Yesus, Kepada, Setiap, Murid-murid, Itulah, Sebabnya, Ketika, Yesus, Sudah, Melihat, Murid-murid, Sudah, Bersuka, Cita, Karena, Melihat, Tuhan, Karena, Mereka, Sudah, Berdamai, Yesus, Mengatakan, Kepada, Mereka, Terimalah, Roh, Kudus, Terimalah, Roh, Kudus, Suasana, Hati, Yang, Sudah, Berdamai, Suasana, Hati, Yang, Sudah, Dipulihkan, Suasana, Hati, Yang, Sudah, Dipermuliakan, Akan, Mampu, Menerima, Kehadiran roh itu dengan baik akan ampun membuat roh itu bekerja di dalam kehidupan setiap murid. Itu sebabnya ketika mereka sudah berdamai, mereka bersuka cita, Yesus mengatakan kepada mereka, Terimalah roh kudus. Juga disertai dengan tugas penutusan, Pewartaan kembali, Melanjutkan misi-misi Yesus, Melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka bermuat, Melanjutkan hal-hal yang baik, Yang berkenan di hadapan alam, Untuk mereka berbuat di dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih luas, Lebih besar, Semua ini harus berbicara tentang sebuah pengarahan, Sebuah ajakan untuk membawa pulang kembali mereka-mereka yang tersesat, Untuk membawa pulang kembali mereka-mereka yang telah ditinggalkan selama ini. Tugas pemutusan itu menjadi sebuah poin penting, Atas apa yang mereka kerjakan selama ini di dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya berbicara tentang bawa pulang saja, Tapi juga berbicara tentang, Apa yang mereka lakukan di dunia ini. Yesus mengatakan kepada mereka, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, Dosanya tetap ada. Lihatlah saudara-saudara, Di dalam keberdosaan tadi, Di dalam kelemahan manusia itu, Dengan kuasa roh kudus, Bahkan manusia itu telah dimampukan Allah dengan kuasa roh kudus, Untuk menyatakan dosa, Untuk mengampuni dosa, Padahal manusia itu sendiri juga adalah, Orang-orang berdosa. Inilah perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan, Orang-orang berpercaya. Maka saat ini, Yang menjadi berita sukacita bagi kita adalah, Roh kudus telah dinyatakan, Di dalam kehidupan ini. Yesus mengatakan, Terimalah roh kudus, Terimalah roh kudus, Yang akan memampukanmu kau, Yang akan membawa perluahan baru dalam hidupmu, Mengaruniakanmu segala karunia-karunia Allah, Buat kau sanggup melampaui, Segala keberbatasan, Dan kelemahan. Maka bapak ibu saudara, Di minggu pentak kosta ini, Terimalah roh kudus, Tetap lanjutkan misi Allah, Tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kau pernah lakukan, Bahkan lebih besar, Berbuatlah itu, Karena kau telah mengaruh, Dikaruniakan, Karunia Allah, Dalam kuasa roh. Selamat memperingati, Hari turunnya, Roh kudus, Dan selamat menikmati, Kuasa roh kudus, Di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus.